Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Semuanya terima kasih atas kedatangannya juga supportnya untuk album semuanya ini Kenapa saya hari ini saya mengumpulkan teman-teman Selama 6 bulan tidak selalu ada di rumah dan selalu keadaan juga lagi kurang baik ya negaranya Dan saya berpikir di hari ini pas peluncuran temu saya di pas pada tanggal 08-08-20-20 ini memang jadi sejarah bagi saya Dengan mengeluarkan lalu saya lalu beri-beri Dan kemudian saya ingin berselatu rahmi kepada para studio saya Para selima saya yang ada di sini Dan juga terima kasih sudah sempatnya dan semangat ada di sini Yang telah mendukung saya dan support itu album saya ini Pokoknya saya sih, pada akhirnya saya berselatu rahmi pada para selima yang ada di sini Berarti tanggal 08-08 itu menjadi sejarah Mungkin momen di sampul diagumi, keduanya saya dengan selatu rahmi Yang penting saya selatu rahmi pada momen yang hasil ini Kebetulan memang hari ini juga pemutaran serata Indonesia Terima kasih juga untuk penyajiban Mbak Wita yang telah membantu saya Mbak Wita yang telah membantu saya dari khusus radio Dan for them, Mbak Astrid Terima kasih banyak yang sudah membantu saya selalu Dan semua para seliman juga yang ada di sini Pasti bertanya-tanya, dengan lagu ini apakah? Beri-beri itu apa? Paling intinya, kisah lagu beri-beri ini Kisah seorang suami yang melantarkan istrinya di rumah Demi yang pelayan nyawet Dan itu dia Banyak ya? Banyak ya? Guys, saya lihatnya memang banyak kejadian seperti ini Makanya saya selalu mau menyanyikan lagu ini beri-beri Supaya semuanya yang di atas lagu ini Memberikan Memberikan Ya, paling-palingnya ya Suami-suami, suami-suami Suami-suami Jangan lupa dengan istri di rumah Dan anak-anak di rumah Biasanya kalau sudah di luar Pasti lupa ya Uang di sawer-sawer di bawah-luang Tapi kalau istri meminta Pasti dia marah-marah Ya, contohnya Mas Presna, ya Mas Presna Ya, contohnya tadi ya Model-model Iya, model-model Cuman-model doang Iya, model-model Lagu ini di pencian mana, orkesto? Kenapa? Gak belinya, Aver? Oh, pada intinya, beri-beri Jadi, mudah-mudahan di latihan ini Semuanya memberikan Sekarang-kalanya Pesannya Untuk Acikara Ya, kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin tanya sama Desi Ini saya baru tahu Baru sekarang saya Ada nama penyakit dibuat Dibuat Ayahnya Diri-diri 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 Dari malam, udah dikasih tahu juga Ini apa? Diri-diri Ini bere-bere Oh, bere-bere Sini-sini Kecipaan saya sendiri Dan saya Diri-diri Kalau Kau pun sekarang Desi bikin single Bukan di tangan saya lagi Itu Bukan-bukan jadi hal yang harus Kita bermasalahkan Kalau kita pertanyaan bahwa Kita ini sebagai senior Punya komen begini ya Bahwa Generasi Dantun Meskipun ini bukan Sudah bukan generasi Dantun yang akan datang ya Bukan junior Ini bukan senior Senior kelaman ya Siapapun yang, siapapun yang akan eksis berproduksi di Dantun itu harus kita support ya Jodhan Siapapun itu Siapapun itu Saya rasa itu dari saya Saya sekarang boleh ya Dikanya sama Desi Gendre Gendre ini Gendre nya kan apa Remix ya Sudah lama sekali yang dihilang Tapi kenapa sekarang Desi berspikulasi Mau Memunculkan Gendre ini Kenapa Ayo 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 Kenapa Karena Yang melihat gini aja Biar gak ada musuhnya Oh gak juga sih mas Bukan memang tidak terproduksi sekarang Apa Gendre seperti ini gitu Iya Ini Anda pun ada paling 1-2 ya Ini Apa Musiknya masih Masuknya ke dunia sekarang Ya TikTok sekarang Lagi-lagi Lagi Emang ini Bener ya Yang justru itu Dari lagu itu Gue lagi kepikiran Datang lagi kan Desi Tapi begini Desh Kalau saya support Support kamu Bahwa Ketika Desi Mengeluarkan Gendre seperti ini Itu akan bisa berjalan sendiri Gak ada lawan Ting ada lawan Bagus Bagus itu Insya Allah Amin 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 Terima kasih Terhangu mengeluarkan atau single albumnya, launching single albumnya untuk berpikirnya sukses, saya betul-betul mendoakan dan berharap semoga lagu ini bisa diterima para penikmat musik Indonesia terima kasih, Assalamualaikum jangan lupa ya, di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya